Intro Selain beras, Indonesia memiliki beragam bahan pangan lain yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Di antaranya, sagu. Sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat menjadi alternatif pangan nasional. Peneliti IPB University, Prof. Muhammad Hashim Bintoro dan tim mengungkapkan bahwa sagu merupakan komoditas potensial sebagai pangan alternatif karena memiliki produktivitas berkisar 20 hingga 40 ton pati kering per hektare per tahun. Untuk pangan nasional, tentu pemanfaatan sagu sebagai komoditas pangan berkarbohidrat dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras yang saat ini diserap hampir 80% oleh masyarakat Indonesia. Sehingga program diversifikasi pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal. Jadi, kita bisa lihat di belakang saya ini, dari pati sagu itu sekarang sudah banyak dibuat jadi mie, dibuat jadi beras sagu, dibuat lagi kalau makanan lokal itu ada papeda, ada kapurung, ada sinonggi, ada sampolet. Dan dari Sabang sampai Merauke itu hampir setiap provinsi ada makanan yang berasal dari sagu. Jadi, sebetulnya masyarakat kita itu sudah mengenal. Tapi sekarang ini dari makanan pokok sudah berubah menjadi cemilan. Seperti kalau kita lihat di SD SD itu kan banyak makan cireng, cilok, itu banyak juga dari sagu. Kalau sagunya tidak ada, maka yang ini digantikan oleh tapioca. Jadi, antara sagu dengan tapioca itu bisa dari sagu, bisa dari tapioca. Termasuk kerupuk juga. Kerupuk itu bisa juga dari sagu. Baso gitu ya, baso itu bisa dari tapioca, bisa dari sagu. Jadi, sebetulnya masyarakat kita itu sudah mengenal sagu sebagai makanan. Sagu memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa dipanen. Oleh karena itu, produksinya diusahakan melalui tumpang salih. Atau, sagu bisa dikembangkan dalam integrated farming. Antara sagu, ikan, ternak, dan palawija. Saya harapkan, karena kita ini punya 5 juta, 5,5 juta hektare. Misalnya kalau 1 juta hektare saja, semua itu dikelola secara integrated farming, maka kawasan sagu itu tidak hanya menghasilkan karbohidrat, tapi juga menghasilkan sayuran, menghasilkan protein. Sehingga dengan demikian bahwa kawasan sagu itu merupakan juga kawasan penghasil karbohidrat, juga menjadi kawasan penghasil protein. Sebagai bahan pangan lokal potensial, semoga sagu semakin populer dan dapat menambah opsi makanan pokok yang sehat dan bergizi bagi masyarakat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru dari IPB TV. Terima kasih telah menonton!